Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk melihat desa tertinggi di Pulau Jawa, yakni desa sembungan, Tribuners. Dilansir dari kompas.com, desa ini bukan sekedar pemukiman biasa, sebab di desa yang memiliki ketinggian sekira 2.300 mdpl tersebut, terdapat sejumlah tempat wisata menarik. Di antaranya ada Telaga Cebong dan Pendakian Bukit Sikunir, Tribuners. Diketahui Telaga Cebong ini juga bukan sekedar telaga biasa, namun Telaga Cebong juga memiliki spot camping favorit bagi pengunjung yang melakukan touring gedieng baik naik mobil maupun motor. Telaga Cebong ini berada di sebelah timur kawasan pemukiman desa sembungan, lokasinya ada di kaki Bukit Sikunir. Menariknya untuk berwisata ke Telaga Cebong ini, pengunjung hanya perlu membayar seikhlasnya. Hanya saja jika ingin berkemah, pengunjung harus membayar biaya sebesar Rp30.000. Untuk kemah di Telaga Cebong atau Bukit Sikunir ini pun tak perlu ribet tribuners, sebab di area parkir kendaraan Bukit Sikunir terdapat penyewaan tenda untuk camping. Diketahui sebelumnya, Telaga Cebong ini merupakan sebuah telaga yang berbentuk dari bekas kawah purba. Awalnya telaga ini memiliki luas sekira 18 hektare. Namun seiring berjalannya waktu, telaga ini mulai menyempit dan kini hanya menyisakan sekira 12 hektare saja. Saat pagi hari, jika dilihat dari jalan menuju Gunung Sikunir, air di telaga ini tampak begitu berkilau seperti minyak. Pemandangan ini biasanya yang banyak diabadikan oleh para pengunjung tribuners. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!